Nah kenapa masih ada yang sebagian diacak? Apakah nantinya akan bener-bener siaran sport Bola, balapan, apapun gitu Itu akan free di digital Apakah siaran TV digital di Indonesia ke depannya Akan menjadi layanan berbayar atau berlangganan? Yuk kita simak videonya Assalamualaikum Sobat Digital Jadi banyak banget di kolom komentar Semenjak aso Yaitu migrasi dari TV analog ke siaran TV digital Itu banyak yang takut atau banyak gosip juga Yang bilang kalau nantinya sudah aso seluruh Indonesia Siaran analognya bener-bener punah di Indonesia menjadi siaran TV digital aja Kedepannya siaran TV digital juga akan dimonetisasi Maksudnya gimana? Jadi untuk orang-orang yang nonton siaran TV digital Jadi harus berlangganan Jadi informasi ini sebenarnya bener apa nggak sih? Oke kita mulai bahas dari Pengalaman saya dari tahun 2011an lah ya Oke kita mulai dari awal TV digital Ada itu seingat saya dari 2012 udah mulai digital ya Terus biasanya hanya di kota-kota besar aja Dan di Jabodertabek pun cuma sekitar 20-an channel Seingat saya atau kadang belasan ya untuk beberapa lokasi Karena nggak bisa dapet semua siarannya kan sinyalnya masih minim banget waktu itu ya Dan berjalannya waktu lama-lama beneran loh Di saat itu ada siaran TV digital yang berlangganan Dan ini bener-bener berlangganan Yaitu namanya adalah Next Media Mungkin kalian tau ya yang tinggal di Jabodertabek Itu ada langganan Next Media Bahkan sampai bisa ditonton di dalam mobil Karena untuk frekuensi Next Media ini Pitanya itu Pita 7 ya lebarnya tau saya Dan jangkauannya itu lebih luas Lebih kuat sinyalnya dibanding TV digital yang milik swasta di saat itu di jamannya Terus untuk Next Media ini juga banyak banget generasinya Sampai yang terakhir itu kalau nggak salah Generasi set to box Next Media versi 4 Jadi setiap tahunnya itu ada peningkatan versi ya Dan untuk siarannya juga bagus-bagus banget Setau saya waktu itu bahkan ada SBO Group Terus ada Bainsport pada jamannya Karena saat itu ya bola semuanya di Bainsport Enak gitu ya nontonnya Jadi lengkap banget Terus mudah hanya pakai sendok garpu Kalau bagi mereka yang deket dengan pemancar di daerah kota Itu aja udah bisa dapat siaran Next Media Dengan set to box khusus dari Next Media Terus ada instalasinya juga Bahkan ya dijual sama ya Kayak orang jual eceran gitu Tinggal jual set to boxnya Di stand-stand di jalan-jalanan Orang bisa langsung beli aja Terus tinggal pasang di antena TV mereka Dan sebagian besar mudah dapet sinyal Karena memang sinyalnya kuat banget Jadi beda dengan siaran yang TV digital dari swasta tersebut Terus seiring berjalannya waktu Set to box TV digital kan makin banyak Terus ada yang ibaratnya orang bahasanya lock ya Jadi kekunci Ada yang tidak terkunci Maksudnya untuk cara scannya gitu Ada yang manual Ada yang waktu itu nggak bisa scan manual Atau frekuensinya itu nggak lebar Jadi untuk frekuensi Next Media yang Pita 7 itu nggak ada Tapi ada set to box yang keluaran-keluaran terakhir itu bisa Jadi mereka bisa scan Next Media di set to box umum Tapi ya otomatis siarannya nggak kebuka semua Kecuali mereka lagi melakukan promo Nonton promo all channel gitu ya Itu bisa aja kebuka Tapi jarang banget ya Untuk yang bisa ditonton itu biasanya channel-channel dari SJTV, Indosiar gitu O Channel Kalau jaman dulu ya sekarang udah mau GTV Jadi dulu kita ngambil jalan pintas untuk dapetin channelnya MTG ya dari Next Media tersebut gitu Karena waktu itu ya sama ya nggak diacak atau statusnya free to air Tapi sayangnya waktu terus berjalan dan sayangnya Next Media tidak bisa bertahan Jadi kenapa nggak bisa bertahan Saya jelaskan menggunakan analogi di Parabola aja ya Jadi kalau di Parabola itu setiap hak siar Liga Inggris yang mereka coba dapatkan untuk provider Parabola Itu hanya bertahan paling setahun dua tahun ya rata-rata pada collapse gitu ya Yang paling kuat bertahan adalah dari MNC Group Itu pun MNC Group dari yang eksklusif akhirnya dijual secara eceran Misalkan ke Oren TV waktu itu ke Cavision terus termasuk ke Next Media gitu Jadi hak siar utamanya dijual ecer lagi sama MNC Group untuk menutupi kekerugian Atau kekurangan lah ya nggak enak kalau ngomong kerugian Nah waktu itu Next Parabola juga beli hak siar Liga Inggris Jadi bisa dibayangin ya Untuk Next Media ini kan jangkauannya sempit TV digital otomatis dari pemancar untuk 100 km dari pemancar itu aja udah hampir mustahil Mungkin harus pakai antena khusus ya Antena UHF khusus yang bisa nembak jarak segitu dan nggak semua tempat bisa Karena ya butuh tempat-tempat tinggi biasanya ya dataran tinggi Untuk bisa nembak ke pemancar yang jarak 100 km Jadi rata-rata paling hanya jangkauan 40 km dari pemancar Atau bisa lebih tapi antenanya harus bagus gitu ya Itu dia kelemahannya Jadi untuk siaran TV digital Kalau dijadikan monetisasi Banyak banget syaratnya ya Jadi mereka pertama butuh yang namanya set-top box Set-top boxnya juga harus ada chip ID-nya Chip ID atau nomor pelanggan Supaya mereka bisa didata Misalkan untuk beli langganannya Otomatis chip ID atau nomor pelanggan tersebut jadi nomor rekeningnya Mereka tinggal transfer saldo atau pulsa ke dalamnya Terus untuk beli paket-paket jenis tertentu Sedangkan yang sekarang sobat miliki Mungkin ya sudah pada beli Itu set-top boxnya jenisnya umum Jadi tidak dimiliki oleh provider manapun Walaupun misalkan merknya metric Terus merknya tanaka, venus, dan merk-merk lainnya Mereka bukanlah provider untuk berlangganan di siaran TV digital Jadi harus ada izinnya dulu Kayaknya next parabola Harus ada izin jual beli atau berlangganan intinya ya Terus kalau misalkan ada Bener-bener ada nih untuk sistem berlangganan Menurut sobat layak gak sih siaran TV nasional Yang iklannya aja lama banget Banyak gitu ya iklannya ya Terus kadang kalau lagi nonton bola tuh Nontonnya cuma 30 detik Nggak sampai 1 menit gitu Udah iklan lagi 5 menit tuh Bayangin aja Dan kita harus berlangganan untuk nonton iklan tersebut Jadi harusnya sih yang namanya TV berlangganan Itu yang gak ada iklannya Kayak kita waktu itu nonton HBO Nonton band kalau apun ada iklan Itu biasanya ya tayangan-tayangan yang akan datang di channel tersebut gitu Bukan iklan jualan panci atau jualan-jualan yang lain Kemudian kalau misalkan memang harus berlangganan Setidaknya ya dikasih siaran TV premium Kalau bola kan selama ini gratis ya Tapi kan gak lengkap ya Iya mungkin aja misalkan jadi ada Liga Inggris Tapi bener-bener semuanya disiarkan Tapi di channel khusus Misalkan yang free-nya hanya 2 siaran Liga Inggris per minggu gitu ya Tapi sisanya 4 lainnya Atau pokoknya sisanya lah ya Itu disiarkan di channel khusus Kalau dulu kan band sport Mungkin ditambah TV digital champion Atau TV digital Liga Inggris gitu ya Itu baru layak sih menurut saya Terus ditambahin juga filmnya Dari film movie kayak HBO Kalau bisa masukin HBO-nya Terus masukin channel cartoon juga Walaupun cuma Nick Jr gitu ya Setidaknya kan jadi ada hiburan yang lengkap nih Untuk keluarga Terus sobat bisa berlangganan tinggal milih paketnya Tapi sekali lagi Ini butuh jenis setobok khusus Mungkin bisa terjadi Kalau menerapkan sistem yang di parabola kemarin Jadi sebelumnya ya Ada provider yang namanya Ninmedia Mungkin sobat kenal ya Bagi sobat yang pecinta parabola gitu ya Jadi Ninmedia saat baru lahir di 2016 Ingat saya Itu menggunakan receiver universal Jadi receiver merek apapun bisa yang penting Sudah MPEC 4 HD Terus seiring berjalannya waktu 2017, 18, 19 Itu mulai terkontaminasi ya Ya maklum lah ya Mereka juga butuh investor Mereka juga butuh sponsor Iklan dan lain-lain Akhirnya ada yang namanya Receiver rekomendasi Nah ini dia Yang menjadi pelopor Merubah semua ekosistem Yang pernah dibuat Tadinya Ninmedia kan hanya hosting Dapet profit dari orang yang sewa Di satelitnya Ninmedia gitu ya Terus sekarang Ngambil profitnya dari receiver rekomendasi Jadi di receiver itu juga bisa muncul iklan Di saat kita mencet menu Atau pas lagi ganti channel Terus bisa juga Mereka ambil dari jualan sertifikasi Dari receiver rekomendasi tersebut Terus akhirnya bergabung ke beberapa Perusahaan yang berlangganan Waktu itu ada TV Plus Terus jadi Google Sky Terus jadi Acola Play Jadi segala macem Jadi mereka sempat bikin Siaran premium juga Dari yang tadinya berlangganan bulanan Terus sampai yang berlangganan Kayak nonton bioskop Jadi kita mau nonton jam berapa gitu ya Bener-bener kayak bioskop Kita pilih jamnya Itu tinggal bayar goceng Tiketnya gitu kita nonton Jadi unik aja sih Seru sebenernya ya Jadi kayak berasa nonton bioskop beneran Terus kalau di parabola kan Kita misalkan lagi kebelet movie piece Juga gak bisa ditinggal Karena nonton TV Jadi harus stand by Bener-bener stand by Sebenernya itu sih Hal yang membuat seru Kalau kita nonton bioskop Dan lama-lama Akhirnya Ninmedia sekarang menghilang Jadi silahkan sobat cari Gak ada Terakhir namanya jadi Acola Play Acola Play masuk ke Transvision Nusantara Terus ya begitulah Masih belum ada kejelasan Kemarin sempat muncul aplikasinya Dan kita cek Sekarang sulit ya Saya jelaskannya Karena memang belum ada Informasi sama sekali Dari pihak Ninmedia Acola Play Atau apapun nama barunya sekarang ini Tapi akhirnya Ekosistem yang tadinya dibentuk oleh Ninmedia Diambil oleh Kavision Next Parabola Dan Transvision Nusantara Dimana sekarang memang Harus pakai receiver provider resmi Kalau menonton Kavision Harus pakai receiver dari Kavision Nonton Nusantara di Transvision Harus pakai receiver Transvision Walaupun tipenya Banyak ya Dari satu receiver itu Terus termasuk Next Parabola Next Parabola ini adalah Perkembangan dari Next Media Next Media hanya menjangkau kota Kenapa mereka berubah menjadi Next Parabola Walaupun harus ngebeli Perusahaan metrik gitu ya Jadi Tujuannya itu tadi Supaya di saat mereka Beli hak siar Itu gak rugi Karena kalau Parabola ini kan Global se Bukan global juga sih Tapi nasional seluruh Se Indonesia gitu Mereka berharap Di saat mereka beli hak siar Orang-orang seluruh Indonesia Pada berlangganan Itu bisa balik modal Bahkan profit Perhitungannya seperti itu Nah bayangin Kalau misalkan TV digital Dijadiin berbayar Itu betapa repotnya Sebuah provider TV digital tersebut Harus nyiapin Di semua pemancar Di seluruh Indonesia Yang jumlahnya Gak tau ada berapa banyak Terus kemudian Harus ada berapa operator Karena harus dijagain Itu sama operatornya Terus untuk jangkauannya Dia kan juga terbatas banget Jadi kalau misalkan Tiba-tiba ada yang order Pengen masang gitu ya Misalkan namanya SPD digital gitu ya Terus yang masang Di pelosok Nah itu kasian teknisinya Karena belum tentu Dapet sinyal juga Di sana gitu Karena ya siaran TV digital Tahu sendiri ya Untuk sinyalnya seperti apa Dan kalau sobat Mau jawaban lebih jelas lagi Hal ini pernah saya tanyain Ke Om Roy Suryo Secara langsung Di rumahnya yang baru Yang ada di Bintaro Jadi ini dia cuplikan videonya Untuk digital ini Sport terutama Sementara itu Sebagian free pak Nah kenapa Masih ada yang sebagian Diacak Apakah nantinya Akan benar-benar Siaran sport Mau bola Balapan apapun Itu akan free Di digital Kalau digital Itu kan menggantikan Anala Jadi seharusnya Se-yupianya Atau kuajibanya Sebenarnya siaran digital Itu tidak boleh Ada yang diacak Kecuali dia uplink Ke satelite Dan kemudian Kita downlink langsung Kita nonton Menggunakan parabola Nah itu Oke lah Itu mungkin Up and downlinknya Itu diacak Tapi kalau siaran digital Itu kan menggantikan analog Jadi sebenarnya Tidak boleh ada Acakan di digital Ya karena Karena digital itu Sama saja yang kita Nonton analog Dulu saya protes keras Ketika Awal digital itu siaran Digital itu Mengambilnya hanya dari Satelit Satelitnya diacak Digitalnya ikut diacak Kalau sekarang Yang harusnya Para penyelenggara siaran Sudah punya Jalur langsung Ya Dia menuju ke Transmitter yang digital Sehingga Memang yang digital itu Benar-benar free Free Kayak analog Memang Itu begitu Karena tidak boleh lagi Nanti Kalau digital diacak Orang mau nonton di mana Ya kan Masa harus beli Receiver berbayar Ya Itu kan Namanya Tidak kemudian Mensejahterakan masyarakat Atau pemerintah Tidak menjamin Yang namanya Apa Pemerataan Kepada Pemeriksa Televisi Di mana Berada di Indonesia Oke itu tadi videonya Kalau video ini Menembahasan sobat Jangan lupa di like Subscribe dan komen Sampai jumpa kembali Salam sobat digital Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berikan pendapat kalian Di kolom komentar ya Sub indo by broth3rmax